Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel aku dulu ya soalnya tidak ada video ya sorry soalnya sibuk dengan dunia nyata oke kagian curhat lupa sebelum menonton kalian klik tombol subscribe yang di bawah merah itu ya oke jangan lupa klik tombol merah itu subscribe pada kesempatan malam hari ini saya ingin bercerita tentang perjalanan CB saya itu dan kenapa saya bisa suka CB dan lain-lainnya alasannya banyak sekali nah langsung saja yang pertama yaitu CB saya itu sebetulnya bukan CB basicnya itu GL series nah untuk pertama saat saya beli itu bodinya masih bentuk GL series tapi rewo-rewo sayangnya sayangnya fotonya enggak ada adanya itu cuma setelah saya modifikasi sedikit modifikasi sedikit lebih halus lah pokoknya jadi lebih enak dilihat oh iya saya beli motor ini ketika waktu SMK kelas 1 kalau enggak kelas 2 eh lupa motor ini GL series GL pro series tahun 91 BE black engine nah itu kenapa kok kayak saya pilih GL pro series black engine yang satu pertama memang dananya bisa beli cuma itu GL pro black series itu nah terus adanya juga motornya cuma itu eh ada dua deh pilihannya GL pro neotech terus GL pro series black engine nah baru sekarang saya nyesel kok kenapa saya dulu enggak yang ambil GL pro neotech bukannya GL pro neotech tapi malah ambil yang GL pro series black engine rugi ternyata sekarang malah pengennya double stutter nah itu yang bikin saya rugi getun untuk fotonya ini dia fotonya motor saya tarik ya food nah ini modif yang pertama seperti itu banyak itu besar-besar banget yang depan sama belakang itu kalau enggak salah ukurannya dulu itu baliknya 250 inch yang belakang yang depan itu 225 banyak itu gede-gede semua itu itu terus mesinnya sudah di upgrade dari zaman itu pas sudah di modif yang dipotong itu sudah di upgrade 200 cc burungnya juga sudah pakai tiger nah setelah berjalannya waktu ketika SMA kelas 3 kok lihat acara CB banyak teman-teman yang pakai CB akhirnya saya kening racun kening racun ke pot motong rongkol rongkolnya ketak-ketak orang baik ya mungkin itu karena teman-teman juga dan memang salah satu alasan satu lagi itu bodinya GL Pro yang saya pakai itu sudah kendur semua enggak enak banget ketika kena jalan enggak rata Oppo blow-blow-an gitu bladak-bladak 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 gitu wah serapu enak tenang rapu enak tenang nah akhirnya saya kepikiran malah potong pisan ben pow ben enak orang kaken plastik kita GL Pro an si agak plastik terus saya potong jadi CP enak juga beneran enak juga enak terus larinya pun beda kalau masih bentuk GL Pro itu larinya agak lelet beneran agak lelet soalnya supitnya itu lebih panjang jadi tenaga mesin untuk sampai ke roda belakang itu jedannya agak lama tapi setelah potong jadi CP sama 200 CC lebih enak pakai bodi CP soalnya supitnya itu lebih pendek jadi tenaganya itu adjust tenang jadi kalau kalian motor GL Pro ataupun Tiger ataupun Mega Pro kalau ingin mesinnya tetap standar kalau ingin kencang potong jadi CP soalnya memangkas beban terus jarak gerdepan sama belakang jadi lebih pendek itu juga pengaruh tenaganya lebih liar bobotnya itu oke setelah jadi CP mungkin kalian pernah lihat CP yang biru tapi kan jadi CP itu biru ketika di bengkel itu bengkel pertama saya yang ada di babatan penerobong babatan itu pengerjaannya set tahun lebih itu motong rangka terus ngecat itu setahun lebih dan saya lupa cerita itu dulu pas waktu pertama pengerjaan mesin atau garap mesin naik 200cc itu trobel banyaknya sekali terutama itu oli keluar lewat angin angin itu terus kembali bengkel coba bengkel ya jenis CB coba bengkel bener lah terus kumpul terus bocor bocor nah akhirnya setelah jadi CB itu tetap tetap kembali olinya keluar terus diakali sama bengkel kasih selang bagian angin-angin mesin itu powancang masukin ke bawah jok nah itu dimasukin ke bawah jok akhirnya sembuh kata bengkel itu bandul lebih besar otomatis angin yang ditimbulkan di dalamnya itu lebih kencang juga katanya begitu tapi menurut logika saya itu juga benar juga sih tapi untuk problem-problem lain yang menyebabkan hal itu saya enggak paham itu trouble pertama terus sudah sudah warna cat biru berjalannya waktu saya pergi jadi di pabrik traktor Yogyakarta masih warna biru mungkin kalian sudah melihat pulang lagi karena gajinya di Yogyakarta itu enggak cocok pulang akhirnya terjadi seperti sekarang ini nah karena itu perjalanan itu motor saya juga mengalami trobe yaitu tanki bocor pas di Yogyakarta itu tankinya bocor perombas nah itu ngembas saya di Yogyakarta itu lucu setiap mau setiap motor nganggur bensin saya tap terus nah kalau mau saya pakai isi lagi soalnya bocor jadi kalau nyimpan bensin iman-iman hilang bensinnya nah setelah di Yogyakarta kembali ponorogo saya ganti skok depan ganti skok depan punyanya NSR punya NSR lalu kopnya mulai berisik berisik kiti-kiti kisan berisik banget terus saya ganti dengan RRA itu roller rocker rocker arm itu agak mendingan sampai sekarang masih halus hitungannya untuk mesin tua itu masih halus dipakai RRA itu nah setelah ganti RRA sama skok depan ganti perubahan body niatnya itu mau bikin trail sebetulnya mau bikin trail tapi kok melihat dana dan lain-lain akhirnya saya batalkan untuk membuat trail membuat trail saya batalkan tankinya pun yang biru itu dibeli teman saya nah uangnya itu saya belikan untuk beli tanki gurame atau tanki dt itu saya belikan itu lumayan akhirnya terbentuk seperti cp yang sekarang yang sekarang ini alhamdulillah sudah enakan terus sudah ganti lampu agak mendingan lebih bisa fokus sudah bentuknya lebih ketata yang sekarang ini daripada yang dulu-dulu perjalanannya memang lama perubahannya itu 33 sekitar 5-6 tahunan baru ketemu enaknya motornya ini kalau untuk dana semuanya itu gak usah dihitung karena bikin bucing banyak kejadian menakal pas ragad yang pertama nge-tel cpu komputer terus yang kedua jadi tukang parkir tukang parkir wah banyak pokoknya gara-gara motor itu jadi tukang parkir terus ngosek wc iya iya jen ternor nge-tel tapi yaitu motor tua itu membuat saya kuat mentalnya untuk menghadapi yuk omongan orang itu yang tukang ngibir banyak memang banyak memang yang tukang ngibir tapi gak usah didengerin untuk kalian yang masih membangun cp basic apapun usahakan pelan-pelan saja beli semampu alat-alatnya semampu kalian pelan-pelan kalau kalian berum memang kalau berum langsung dana plus jadi cp gak apa-apa kalau uangnya banyak tapi kalau uangnya seperti saya dikit-dikit mending ya nyijil wailah sidik-sidik tuku alat opo di apa ya kalau mau pengen bagus ya pelan-pelan di konsep dulu semuanya atau di perlu dicuacet di buku pertama beli ini beli ini nah itu yang penting biar uang untuk tabungan masa depan ataupun buat usaha itu gak ikut untuk akat cp nah oke cukup sekian video kali ini nantikan video saya selanjutnya insyaallah saya mau buat review tentang skok depan kemiringannya itu ternyata pengaruh juga untuk kecepatan dan handlingnya itu pengaruh juga nah oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di vlog selanjutnya salam gotek vlog bye 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 bye